Saksikan tadi Jujur aku dari pertama kali terima skrip ghostwriter yang pertama Hampir 3 tahun yang lalu itu udah merasa sangat percaya ya sama naskahnya Karena ceritanya merupakan suatu hal yang sangat fresh Dan menurut aku di film yang kedua ini Tim kreatif dan juga penulis melakukan kerja yang lebih apik lagi Untuk membuat sebuah cerita yang jauh lebih epik, jauh lebih seru Ada thrillernya, ada dramanya, bikin tegang juga, bikin takut Dan yang paling penting bikin ketawa jadi aku seneng banget sih ngeliat hasilnya Siap, terima kasih Tatiana Sayangnya deh Deva, Deva gimana tadi pemeran kan disini sosok yang Sebenernya nih, tadi disebelah saya cewek-cewek juga sayang sama setannya gitu ya Ikut terbawa gitu Tunggu, tunggu Disini gue jadi siapa sih? Iya, apa ya? Bino, maan deh Bino, terima kasih Pak Ros Iya, lumayan lama, lumayan lama Nah kalau tadi kan para produser dari sutradara saling meyakinkan kan Untuk meneruskan tongkat stafet saya pas diakinkan gak yakin sebenernya Karena memang ini pengalaman pertama untuk menjadi itu ya Makhluk tak kasat patah ya Kasat banget sebenernya di layar, bisa dilihat Apa ya? Ya ini sesuatu yang berbeda sih sebenernya gitu Karena menurut saya tuh Itulah indahnya berekting bahwa spektrumnya tuh luas Terus juga medium untuk bermain perannya tuh macam-macam gitu Termasuk salah satu untuk ketika akhirnya ditawari Kita melanjutkan ini ke Ghostwriter 2 dan kemudian Tongkat stafet kehantuannya diteruskan oleh saya Jadi gak cuma sutradara yang ada tongkat stafetnya Iya, betul Itu ada proses beda lagi tuh sebenernya Akhirnya mau karena ya itu dia Maksudnya tidak ada yang salah untuk mencoba sesuatu yang baru Sesuatu yang berbeda Dan lagi memang pendekatan yang saya pakai Dengan G pakai ketika menjadi hantu di Ghostwriter itu Pendekatan yang berbeda sebenernya Dan itu udah diskusi juga sama Aco Sebelumnya kita juga udah bahas Dan akhirnya yakin Dan ya disinilah kita sama-sama Setelah proses yang cukup panjang gitu ya Siap, Deva Mahendra Tepuk tangan untuk Deva Sekarang kita ke Papa Rose Papa Rose tadi kita sempat ngobrol sama Mbak Aco, Ernest Dan juga Bene Dimana ini ada tongkat stafet Di sebelah kanan Papa Rose Dulunya sutradaranya Ghostwriter 1 gitu Kemudian Aco dulu kemudian konsultan Dan sekarang menjadi sutradara Untuk di Ghostwriter 2 Apa yang membuat seorang Papa Rose Percaya Dengan seluruh tip dari Ghostwriter ini Sampai dengan ada di Ghostwriter 2 ini Papa Rose, silahkan Jadi Selamat sore semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Udah hadir, udah menonton Jadi Kadang-kadang saya dalam hidup itu Mencoba untuk menjadi seorang Cenayang Kalau Vino Apa, sorry kalau Naya gak mau Kalau saya malah mau Jadi film pertamanya Bene adalah Ghostwriter Film keduanya, udah tau dong judulnya Berapa jumlah penonton Nah, jadi film pertamanya Aco Sebetulnya Ghostwriter Tapi kita sengaja Keluarin dulu cara-cara warisan Supaya film keduanya Seperti film Amin Jadi formula itu udah diperhitungkan Itu larinya Luar biasa Terima kasih Ya baiklah Sebetulnya Kalau seriusnya beginilah Pada waktu Akhirnya Apa Bene Apa Debutnya Dengan Ghostwriter Dan mana saya dengan Ernest menjadi producer Sukses Banyak permintaan dibikin sequel Tapi jujur Setiap kita Mau membuat sebuah sequel itu Apalagi Ini ya Grup kita yang disini ini Selalu berpikirnya berulang-ulang Banyak sekali dipikir Banyak sekali pertimbangannya Karena kita tidak mau memberikan Sesuatu Yang tidak Jauh lebih istimewa Dari yang pertama Dan akhirnya Kita sepakat pada waktu itu Producernya pun bertambah Menjadi tiga orang Yaitu saya Ernest dan Bene Emang dari awal Bene Yang tadinya mendapingi Aco Untuk debut pertamanya Kemudian penulisan skripnya pun demikian Kita mengolah skripnya itu Ada pakem yang Tentunya harus ada Tapi kita juga ingin memberikan sesuatu yang lebih Dan akhirnya Kita sepakat untuk Lebih kuat Unsur Dramatiknya Kita Alhamdulillah Kita dapat Bahwa dia mati Dia sangat menyesal Bersama kita disini Dia senang sekali Terlibat di film ini Saya dipercaya Yang pertama saya tanyain ke Papa Rwes Bapak yakin nih saya Cuman ya Karena Papa Rwes Sudah yakin Jadi buat saya Kesempatan ini Gak boleh disiasiakan Karena Gak semua orang Bisa mendapatkan kesempatan Seperti ini Jadi Buat saya Kalau sudah ada yang percaya Yang bisa saya lakukan Ya tinggal Memanfaatkan kepercayaan itu Dengan sebaik-baiknya aja Jadi saya Saya ambil Dan kebetulan juga Memang supportnya Dari Ernest Dan dari BNN Juga itu Lanjut terus Dari Go Slater yang pertama Jadi Sebetulnya seperti yang dibilang Noni tadi Nyaris Seperti tidak ada perbedaan Karena timnya masih yang sama Cuman Perbedaan formasi aja Cuman Terkait yang kedua Tadi apa ya Treatment drama Treatment drama Ya Treatment dramanya Salah satu unsur terbesarnya Adalah Ya Mbak Widiawati Ini kan ikut dalam proyek ini Dan itu Saya seneng banget Karena Kita sama-sama tahu Beliau punya kapasitas Yang sangat Baik dalam Dalam hal yang seperti ini Jadi buat saya juga Saya belajar banyak Dari Mbak Widiawati Dan saat Pengembangan ceritanya Juga memang Seperti Go Slater yang pertama Ada satu Root cerita Yang gak kita tinggalkan Yaitu tentang Drama keluarga Jadi biarpun Kemasannya adalah Horror komedi Tetap kita menarik Benang merah Permasalahannya itu Sebetulnya berawal Dari keluarga Sehingga harapannya Orang yang nonton Bukan cuma puas Debar-debar Adventure-nya Bukan cuma puas Ketawa dengan Komedinya Tapi harapannya Ada aftertest Yang bisa mereka rasakan Setelah menonton Bahwa Film horror juga bisa Menyisakan Sebuah kesan yang hangat Bagi penontonnya Karena memang Itu tadi Salah satu hal yang kita Ambil Kita selip sematkan Di tengah-tengah Sebetulnya Problem yang dekat Dengan kita Yaitu Problem keluarga itu tadi Jadi ya mungkin Ini juga yang menjadi Harapannya bisa jadi Pembeda dengan Horror-horror Lainnya gitu Horror yang kita Tawarkan Kalau saya sempat Bilangnya ini Hantunya pun Hantu yang humanis Jadi Hantu yang tidak Berdasarkan legenda Tidak berdasarkan Kisah-kisah Tapi memang Ya hantu yang memang Sudah beda alam aja Jadi seperti menawarkan Konsep What if ke penonton Gimana kalau misalnya Lu nanti berbeda alam Dan lu harus berkomunikasi Dengan orang yang lu sayang Apa yang akan Kira-kira Yang akan lu lakukan Ketika lu ada Dalam posisi vino Dalam posisi naya Jadi sebetulnya Dekat aja dengan kita Hanya Karakternya aja Yang kita bikin Berada dalam spektrum Yang berbeda Dalam dunia yang berbeda Jadi Konsep horornya Seperti itu Mudah-mudahan sih Bisa diterima Seperti halnya Ghostwriter yang pertama Siap Terima kasih Jawabannya Selanjutnya Saya Wayan dari Halo Mas Wayan Dari Lebutan Saya ingin menanyakan Terkait apa Perbandingan persentase Antara genre drama Horror dan komedi Untuk di Ghostwriter 2 ini Gimana pembagiannya Sehingga tidak Timpang sebelah Dan kita bisa merasakan Tiga sensasi ini Dalam satu paket film Mungkin Entah nanti Siapa yang akan menjawab Yang kedua Saya ingin menanyakan juga Ke Deva Bagaimana Bisa berempati Dengan tokoh Vino Karena kan Yang transformasinya Mungkin paling Kerasa kan disini Ya dari Pemain FTV Ala-ala Tiba-tiba jadi Shaitoni Rojim Bagaimana Bisa berempati Pada karakter ini Sehingga bisa Menghadirkan emosi Itu ke penonton Karena kan Kamu juga salah satu Diri besar dari Cerita film ini Terus yang ketiga Sih saya mungkin Kepikirannya Kalau film ini Bisa satu juta penonton Selain dijadiin Trilogi Bisa kali pak My ghost My adventure Jadi sepuluh Awe Pak Awe Kayaknya lucu ya Pak Parwes Pertimbangannya Karena kan Kalau kita ngomongin Ghostwriter kan Pasti Oh film lebaran Tapi untuk yang kedua ini Bukan film lebaran Butuh pertimbangan Berapa lama Untuk mencari tanggal baik Di bulan Juli ini Terima kasih Mungkin Deva dulu kali ya Yang Shaitoni Rojim Shaitoni Rojim Shaiton yang terkutuk Iya loh Pertama sebelum saya jawab Mas Wayan milih Di belakang lampu banget Supaya kita gak bisa Bisa ngeliat gitu ya Sengaja banget Pertanyaannya udah begitu Ya terima kasih Untuk pertanyaannya Ya apa ya Itu dia tadi Seperti saya bilang Di awal bahwa Sebenarnya Menjadi Untuk kembali Menjadi Vino Awalnya kan memang Ketika ditawari Ghostwriter yang pertama Itu karakter Vino Itu menarik banget kan Jadi Dia memang aktor yang Yang Karena di Ruang kerja aslinya Dia jarang dapet Spotlight Akhirnya Kelakuannya itu Segala macam Apa namanya Ilmu actingnya Dia bawa ke kehidupan nyata Kan gitu kan Nah ini Yang kedua Ketika dia ada Kesempatan untuk Bisa Menaikan levelnya Dari yang tadinya FTV ala-ala Gak plus juga Iya Belum sampai di level plus FTV ala-ala Akhirnya bisa ke film Nah Kemudian Disitulah kan Transisinya kan Akhirnya dia menjadi Menjadi sesuatu yang berbeda Itu sih yang akhirnya Saya sempat Apa namanya Coba menjadi bahan pertimbangan Dimana sebenarnya Ruang untuk bermainnya Besar banget Dan sepertinya Memang harus saya yang main Karena continuity aja Dipatahkan oleh produser Bisa gak Yang sikul ya Bisa gak bagian produsernya Biar Papa Rwesanya yang jauh Jadi Gitu ya Apa namanya Karena challenge-nya itu Besar gitu Makanya kenapa Saya akhirnya Akhirnya bersedia lagi Kemudian bagaimana Cara berempatik Terhadap Vino Ya sebenarnya kan Background Vino itu Pekerjaannya sama dengan saya Gitu Jadi Jadi cara berempatinya Amat sangat mudah Gitu Dengan backstory-backstory Atau bekal-bekal yang Saya pribadi udah punya Itu juga ada beberapa Yang saya aplikasikan Ke Vino nya sendiri Sehingga memang Membuat Vino nya jadi Bersubble Gitu Itu sih mas Oya Terima kasih Siap Terima kasih Mas Deva selanjutnya Boleh dijawab Untuk porsi ya Kalau soal porsi kan Sebenarnya ada 3 elemen itu tadi ya Komedi, drama, dan horror Ini sebenarnya kita coba Untuk prioritasin dulu Untuk dari 3 ini Yang paling mudah Untuk kita Pikirkan kemudian itu Komedi Sebenarnya Kita harus mencari dulu Karena ini pada dasarnya Esensinya adalah sebuah Film horror komedi Komedi horror Tapi sebenarnya Yang harus kita pikirin dulu Horror dan dramanya Karena komedinya Kita bisa Mungkin karena kita juga Backgroundnya komedian juga Kita bisa lebih Bermanuver lah Untuk mencari ruang Buat komedinya Tapi drama dan horornya ini Sangat krusial Karena terkait dengan Karakter utama Dan karakter pendukungnya Jadi itu yang kita Carikan duluan Apa Apa konflik Keluarganya Yang tadi Waco bilang Sebagai fondasinya Horornya datang dari mana Komedinya Sumbernya masih dari Mereka berdua Seperti halnya di film pertama Ada juga Pak Saidi Yang dipenuhi Arief Dido Nanti tinggal Slotnya dimana nih Nanti setelah kita Rangkai semuanya Kita rasain lagi Ada titik-titik yang Kayaknya di sequence ini Bisa gak ya Kita selipin lagi Komedi disini gitu Mungkin urutannya kayak gitu Tapi kalau ditanya Berapa puluh persennya Terus terang kita sih Gak sampai ngitung Sedetail itu ya Sampai ngitung sedetail itu juga sih Tapi urutan Proses kreatifnya Kira-kira kayak gitu Siap Terima kasih Selamat sore semuanya Kembali lagi bersama Darto dan Billy Di My Ghost My Adventure Seperti yang kita semua tahu ya Billy udah lupa Seperti yang kita semua tahu Di Ghost Rider pertama kan Memang Darto dan Billy ini Bagian yang paling disiksa ya Yang kayak disuruh teriak-teriak Disuruh ketakutan Sampai Nemenin Billy BAB Di toilet Gitu-gitu kan Dan terjadi lagi Di Ghost Rider 2 Kita memang disiksa Dan jujur Shootingnya juga Cukup menguras tenaga Karena kita banyak banget Scene-scene ketakutan kan Gitu Dan Menurut aku Ghost Rider 2 ini Menjadi lebih menarik sih Menjadi lebih menarik Karena kita berusaha untuk Membudidayakan Kak Vino Gimana caranya Supaya kita bisa dapat konten Dan menjadi viral Seperti yang Anak-anak zaman sekarang Berusaha Untuk lakukan juga Gitu kan Bedanya ini Kontennya tentang hantu-hantuan Gitu Ya Jujur sih Kita puas banget Tadi nontonnya Aku puas banget Dan semoga Bisa membekas Di Teman-teman yang lain Nonton juga Dan semoga bisa menghibur Spin off Spin off gimana Iqbal gimana Spin off Gimana Ada spin off-nya Iqbal yang jawab Iqbal AW siap jadi suternya Spin off apaan Silahkan Kalau Untuk Yang ketiga Wah Lu yang mati Lu yang mati Kita yang jadi hantu Kita yang mati Ya kita tergantung Dari Para orang-orang Di belakang Kita berdoa saja Semoga Rezekinya ada Amin Amin Oke Ada lagi Kalau menurut Iqbal sih Film Ghostwriter 2 sendiri Bagi Iqbal pribadi Banyak pelajaran Iqbal ambil Sebenernya Dari Bang Aco Sendiri juga Banyak banget Yang Iqbal dapetin Ketika syuting Dan juga dari Ko Ernest sendiri Banyak juga Yang Iqbal dapetin Apalagi dari Bang Devano Terus Edi yang selalu support di lokasi Devano Maksudnya Devano itu Devano yang menjadi Vino Deva yang menjadi Vino Jadi Devano Devano itu Devano itu Devano yang menjadi Vino Dia sekaligus Memberikan nama karakternya Devano Devano yang jadi Vino Terima kasih Terus Pak Jadi banyak pelajaran banget Yang Iqbal dapetin Waktu syuting Karena Ketika waktu proses syuting ini Banyak Petualangan yang kita hadapi Terus banyak banget Cerita yang baru Dan Tantangan yang baru pun Juga makin Beda gitu Tekanannya Daripada yang pertama Dan kebetulan Iqbal pemainin lagi Dan Alhamdulillah Disuper sama teman-teman semua Dan Alhamdulillah berasa Disyuting keluarga Jadinya gitu Dibantu banget Sama teman-teman semuanya Terima kasih semuanya Teman-teman maaf ya Kesalahannya Tadi dia memang Masih tergunceng mentalnya Gara-gara pas syuting Lihat Arif didut lanjang Itu mentalnya Sampai sekarang Mentalnya masih kena Sampai sekarang Belum pulih Udah counseling Berapa bulan Masih terengiang ya Mari kita ke teman-teman media lagi Silahkan teman-teman media Karena di Mana? Sini Terima kasih Terima kasih